Intro Dari 109 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Batubara, terdapat dua desa yang gagal dalam pelaksanaan pilkades tersebut karena masa pendukung para calon kepala desa menolak untuk penghitungan surat suara. Dari 107 kepala desa yang dilantik, satu diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ijasa palsu. Bupati Batubara, Sahir, berharap agar kepala desa yang dilantik terus membangun sinergi kepada pimpinan yang ada di atasnya dan mempergunakan sebaik mungkin dana desa, terutama untuk kepentingan masyarakat. Terkait adanya kepala desa yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian tetap dilantik menunggu keputusan dari pengadilan. Dalam waktu yang bersamaan, Bupati Batubara juga melaunching becak motor pengangkut sampah yang didistribusikan untuk 141 desa sebatubara. Hari ini kita melantik 107 desa. Jadi harapan kepada 107 pades ini apa nih Pak? Yang pertama bangun sinergi. Bangun sinergi dengan pemerintah di atasnya, dengan camat, dengan peminta kabupaten agar visi-visi yang ada di Kabupaten Batubara bisa diimplementasikan sampai di tingkat desa, bahkan di tingkat musuh. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.